Murug goblok pasreng si anjing Moli si goblok Moli mas si anjing Halo CCCSGO Bertemu lagi dengan Manusia Madesu di Easy Film Hayo siapa yang suka dengan Motor Vespa dan bergabung dengan Komunitasnya Baiklah berikut ini gue akan meringkas Sejarah asal muasal skuter Vespa Kendaraan tersebut Menjadi kendaraan istimewa Bagi anak muda di seluruh dunia Oke CCCSGO Sebelum kita mulai seperti biasa Kita intro dulu guys Dimanakah kita Mencari manusia Membotrakan mata Mengosongkan jiwa Seair kesunyian Tak lagi ku dengar Inilah saat yang Kau melihatnya Ikutlah bersamaku Berjalan bersamaku Dengan apre membara Dengan asap bermakna Marilah alapan Jadi kenyataan Marilah Jadi kenyataan Sin dibuka pada tahun 1884 Ketika seorang pria bernama Rinaldo Piaggio Mendirikan perusahaan yang memproduksi Berbagai macam barang seperti peralatan kapal Rel kereta api Mesin kereta api Gerbong kereta api Dan body truck Bahkan Di saat perang dunia pertama Piaggio menjadi produsen utama Untuk membuat pesawat tempur Dan kapal perang Italia Namun ketika perang dunia kedua Pabrik Piaggio hancur Setelah dibom oleh pesawat sekutu Yang membuat nasib Italia Sama seperti Jerman dan Jepang Yang tidak diperbolehkan Untuk memproduksi perenjataan Oleh negara pemenang perang Seperti Uni Soviet Inggris dan Amerika Di periode tersebut Italia benar-benar hancur Yang membuat masyarakat Harus kehilangan tempat tinggal Akibat perang Hingga menderita kelaparan Karena kebijakan Mantan penguasa diktator Benito Mussolini Selain itu Beberapa perusahaan Italia Kehilangan pasarnya Sampai mengalami kebangkrutan Lalu setelah berakhirnya Perang dunia kedua Perusahaan Piaggio Kemudian diteruskan oleh Anak pertamanya Bernama Enrico Piaggio Yang kemudian Membuat alat transportasi murah Dan merakyat Sesuai dengan keuangan Masyarakat Italia Di saat itu Awalnya Enrico menemui seorang Ahli desain pesawat Dan memintanya Untuk merancang Sepeda motor praktis Yang nyaman dipakai Oleh pria maupun wanita Coradino Seorang desainer Yang merasa tertantang Akhirnya mendesain Sepeda motor pertamanya Yang dikenal sebagai MP5 Dan menjadi cikal bakal Akhirnya Vespa Motor tersebut Menampilkan Broly depan yang tertutup Mesin dipasang Di samping roda belakang Dan digerakkan oleh Transmisi Tanpa menggunakan rantai Ia juga Mendesain motornya Menggunakan satu Suspensi belakang Seperti pesawat Dan menjadi motor pertama Yang memakai Konstruksi monosok Beberapa bulan kemudian Coradino menghubungi Enrico Piaggio Untuk memperlihatkan Motor hasil rancangannya Yang sudah selesai Saat itu Enrico yang terkesan Menamai motor rancangannya Dengan nama Vespa Yang berarti Tawon dalam bahasa Italia Karena menurutnya Bentuknya mirip Seperti Tawon Lalu setelah Beberapa kali Melakukan perbaikan Dan mengetes Secara langsung Enrico memutuskan Ingin memproduksi Skuternya dengan jumlah Yang sangat besar Pada April 1945 Enrico mengajukan Hak patent Untuk desain Vespanya Agar tidak ditiru Oleh perusahaan lain Hingga memamerkan skuternya Di pameran otomotif Dan mengujinya Kedepan publik Dalam acara Yang digelar di Roma Meski saat itu Uji cobanya Dianggap berhasil Namun perusahaan Piaggio Memilih menjual skuternya Hanya sekitar 50 unit Di pameran tersebut Beberapa bulan kemudian Dengan segala pertimbangan Dan tak ingin Perusahaannya kembali bangkrut Enrico akhirnya memutuskan Untuk melakukan hal Yang dianggap berani Walau sempat dilarang oleh teman-temannya Saat itu Ia menawarkan pembayaran Dengan cara mencicil Untuk masyarakat Yang ingin membeli skuternya Karena hal tersebut Membuat penjualan skuternya Cukup meningkat Meski tak sebanyak Yang telah ia targetkan Pada tahun 1953 Vespanya muncul Dalam film romantis Yang dibintangi Oleh dua artis Papan atas Amerika Berkat film tersebut Penjualan Vespanya Semakin meningkat Hingga banyak klub motor Vespa Mulai bermunculan Di seluruh Eropa Selain itu Vespanya juga menjadi Kendaraan populer Di kalangan anak muda Yang membuat Banyak artis dunia Membelinya seperti Marlon Brando Dean Martin Dan Abilene Bahkan Saking populernya Vespa dan Lombretta Mengikuti perlombaan Balap motor di Amerika Dan selalu menjadi juara Di tahun 1960-an Vespanya menjadi populer Di kalangan anak muda Inggris Setelah munculnya Subkultur Moj Mereka Menjadikan Vespa Sebagai identitas Untuk melambangkan Kebebasan dan imajinasi Lalu agar Vespa Mereka terlihat lebih menarik Kelompok Moj Menambahkan banyak lampu Di motor Vespanya Dan sering konvoy bersama Di setiap air pekan Di periode tersebut Piagio telah meluncurkan Beberapa Vespa model baru Dengan mesin dan CC Yang lebih besar Selain itu Piagio juga Telah memasarkan Vespanya Ke berbagai negara Termasuk Uni Soviet India Taiwan Indonesia Dan masih banyak lagi Pada tahun 1964 Setelah Piagio Merilis skuter tipe terbarunya Mereka lalu menjalin Kerjasama dengan perusahaan Amerika Untuk memproduksi Vespa Yang terinspirasi Dari desain motor tentara Di perang dunia kedua Meski produk mereka Saat itu dianggap gagal Dan hanya terjual Beberapa unit Namun beberapa puluh tahun kemudian Vespa tersebut Menjadi buruan para kolektor Karena terbilang Sangat langka Pada tahun 70-an Penjualan Vespa Mulai menurun Setelah munculnya Sepeda motor Buatan Jepang Yang murah Untuk masyarakat Kelas menengah ke bawah Kemudian Piagio membuat skuter Lebih modern Agar bisa bersaing Dengan produk lainnya Dan terbukti berhasil Kejayaan Vespa Terus berlanjut Melalui model-model Klasik dan ikonik Seperti Vespa Sprint Vespa Super Dan Vespa Spesial Di sisi lain Perusahaan Piagio Memberikan lisensi Untuk mendirikan PT Vespa Bernama Dan Motor Indonesia Yang akan memproduksi Dan menjual Vespa Di pasar Indonesia PT tersebut Juga sempat Memproduksi Vespa Khusus Yang cukup diminati Oleh orang-orang Di Indonesia Bahkan Perusahaan farmasi Asal Jerman Menjadikan Vespa Versi tersebut Digunakan sebagai Kendaraan operasional Bagi para pekerja Di Indonesia Sepanjang tahun tersebut Hingga tahun 80-an Piagio telah Memproduksi Berbagai macam Jenis Vespa Dan memiliki Banyak penggemar Dari kalangan Pencinta motor antik Hingga Komunitas Vespa Bermunculan Di berbagai negara Dan sering Mengadakan Acara pertemuan Pada tahun 90-an Vespa kehilangan Pasarnya di Indonesia Setelah PT Dan motor Indonesia Ditutup Karena krisis ekonomi Di tahun 98 Selain itu Dominasi Vespa Juga mulai Tergantikan oleh Motor pabrik Jepang Yang lebih canggih Dan terjangkau Bagi masyarakat Meski begitu Vespa tua Tetap menjadi Buruan para kolektor Di pasar motor antik Karena nilai sejarah Dan cerita panjang Yang begitu melegenda Pada tahun 2000-an Indonesia telah Memiliki banyak komunitas Dengan berbagai Jenis tampilan Seperti Vespa Racing Vespa Klasik Vespa Extreme Dan Vespa Gembel Komunitas Vespa di Indonesia Juga dikenal Karena solidaritasnya Yang tinggi Hingga diakui Sebagai salah satu Komunitas Vespa Terbesar kedua di dunia Pada tahun 2022 Indonesia menjadi Tuan rumah Untuk acara Vespa Terbesar di dunia Yang diselenggarakan Di Bali Acara tersebut Dihadiri oleh Para pencipta Vespa Dari berbagai negara Termasuk Australia Malaysia Singapura Jepang Dan masih banyak lagi Saat dalam Suawancara Martin selaku presiden Vespa dunia Mengatakan Jika ia terkesan Dengan budaya Dan slogan Satu Vespa Satu Saudara Yang diterapkan Oleh komunitas Vespa Di Indonesia Karena menurutnya Hal tersebut Merupakan hal baru Baginya Dan berharap Agar komunitas Vespa Di Eropa Dan Amerika Juga melakukan hal yang sama Untuk memperhatai Tali persaudaraan Lalu film pun Lalu film pun Lalu film pun Selesai 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 Wah Kita saudara Dalam jiwa Langkah hari ini Kawan Nikmati Setia Dan masih tetap Sama Jangan Kaya sudah menyaksikan Ringkasan Ini Nggak Selesai Saya Berserta Jajaran Berandal Malam Kembali Pamit Undur Diri Sampai Jumpa Di Episode Berikut Ya Babay Babay Ampurabay Loleh Loleh Nun Ya selamat menikmati